19 Cara memutihkan wajah secara alami dalam satu minggu supaya ampuh wajah yang putih dan cerah adalah impian setiap wanita. 20 Banyak cara memutihkan wajah secara alami yang dilakukan oleh para wanita demi mendapatkan kulit yang putih. Hasil dari perawatan alami ini akan tampak hanya dalam waktu satu minggu. Perawatan apa yang bisa dilakukan? Cara memutihkan wajah secara alami dalam satu minggu. Dengan buah dan sayur 1. Bengkoang. Umbian yang satu ini telah terkenal khasiatnya untuk mencerahkan kulit wajah secara alami. Cara memutihkan wajah secara alami dengan bengkoang. Siapkan satu buah bengkoang yang masih segar, kupas kulitnya. Parut bengkoang lalu peras hingga keluar sarinya. Biarkan sari bengkoang selama semalaman agar menghasilkan endapan. Buang air bengkoang, ambil endapannya saja. Pakai endapan sari bengkoang sebagai masker setiap hari selama satu minggu. 2. Lemon. Buah yang satu ini sangat bermanfaat untuk mencerahkan kulit karena kandungan vitamin C-nya yang sangat tinggi. Cara memutihkan kulit wajah dengan buah lemon. Ambil satu buah livaimen segar, potong menjadi dua bagian. Peras buah livaimen hingga menghasilkan jus. Celupkan kapas yang bersih ke dalam jus lemon, lalu tempelkan hingga ke seluruh wajah Anda. Lakukan proses ini setiap hari selama seminggu. 3. Madu murni. Madu telah digunakan untuk merawat kecantikan kulit wajah sejak zaman Ratu Mesir ke Leopatra. Madu dapat menghaluskan kulit secara alami dan mengecilkan pori-pori. Cara memutihkan kulit wajah dengan madu. Ambil satu sendok makan madu murni. Anda bisa mencampurnya dengan sedikit jus lemon. Oleskan campuran pada wajah yang sudah dibersihkan. Diamkan selama 20 menit lalu cuci hingga bersih. Lakukan perawatan ini setiap hari selama seminggu. 4. Masker beras. Beras tidak hanya mampu mencerahkan kulit wajah, tetapi juga menghilangkan flek hitam dan mencegah timbulnya jerawat. Untuk hasil terbaik gunakan beras Jepang. Cara memutihkan kulit wajah dengan masker beras. Ambil beras satu gelas kecil, rendam dengan air selama 30 menit. Pisahkan air rendaman beras, lalu haluskan beras untuk digunakan sebagai masker. Oleskan masker pada wajah selama 15 menit, lalu bilas dengan air yang bersih. 5. Air rendaman beras. Tidak hanya beras saja yang bermanfaat untuk memutihkan wajah, tetapi juga air rendamannya. Gunakan air rendaman beras untuk mencuci muka 2 kali sehari. Biarkan air beras mengering dengan sendirinya tanpa dikeringkan dengan tisu. Jika twin melakukan ini, wajah akan putih alami dalam waktu 1 minggu. 6. Mentimun. Cara memutihkan wajah secara alami dalam 1 minggu dengan menggunakan mentimun karena mentimun mampu memutihkan wajah secara alami sekaligus mengurangi kelebihan minyak pada wajah. Cara memutihkan wajah dengan mentimun. Ambil 1 buah mentimun segar. Cuci hingga bersih. Iris mentimun tipis-tipis, lalu tempelkan pada seluruh permukaan wajah. Diamkan selama 15-20 menit. Bilas wajah dengan air dingin. Lakukan perawatan ini setiap hari selama seminggu. Cara memutihkan ketia dengan jeruk nipis. 7. Tomat. Tomat sudah sangat populer. Bisa memutihkan kulit wajah karena kandungan vitamin C-nya yang sangat tinggi. Cara memutihkan wajah dengan tomat secara alami. Ambil 1 buah tomat segar, lalu hancurkan hingga halus. Oleskan masker tomat pada wajah hingga merata, lalu diamkan hingga 15 menit. Bilas wajah dengan air dingin. Untuk hasil terbaik, lakukan perawatan ini 2 kali sehari selama seminggu. 8. Kentang. Kentang selain bisa meratakan warna kulit wajah juga bisa mencegah munculnya jerawat. Masker kentang sangat cocok bagi Anda yang punya mata panda dan berjerawat. Siapkan 1-2 buah kentang. Lalu cuci bersih dan kupas kulitnya. Haluskan kentang dengan cara diparut atau di blender. Anda bisa mencampurnya dengan madu, lalu oleskan ke wajah sebagai makser. Diamkan selama 15 menit sebelum dibilas dengan air dingin. Lakukan secara rutin selama seminggu. Baca juga krim untuk menghilangkan flek hitam manfaat oil jeli jafra. Pepaya. Buah pepaya mampu mengangkat sel kulit mati dan memutihkan kulit secara alami. Jika dilakukan secara rutin selama seminggu, kulit akan putih berseri alami. Cara memutihkan wajah secara alami dengan pepaya. Ambil sepotong buah pepaya segar yang matang lalu haluskan. Tambahkan 1 sendok teh madu. Aduk hingga rata oleskan ke seluruh wajah. Diamkan selama 15 menit. Bilas wajah hingga bersih dengan air dingin. 10. Jeruk nipis. Jeruk nipis memiliki khasiat yang sama baiknya dengan buah livi-min untuk memutihkan wajah. Kandungan vitamin C-nya sangat tinggi sehingga mampu memutihkan wajah hanya dalam 1 minggu. Peras 2 buah jeruk nipis. Buang giginya. Campurkan dengan 1 sendok makan madu. Aduk rata. Oleskan pada wajah lalu diamkan selama 15 menit. Bilas dengan air dingin hingga bersih. 11. Putih telur. Cara memutihkan wajah secara alami dalam 1 minggu karena putih telur dapat menyamarkan kerutan dan mengecilkan pori-pori wajah. Menggunakan masker putih telur selama seminggu secara rutin dapat membuat kulit putih berseri alami. Ambil 1 buah telur ayam kampung, pisahkan kuningnya. Anda bisa mencampur putih telur dengan jus leviamen atau madu, lalu kocokah hingga mengembang. Oleskan pada kulit wajah, tunggu 15 menit atau hingga masker terasa ketat. Bilas dengan air dingin hingga bersih. 12. Kulit jeruk. Tidak hanya buah jeruk saja yang mengandung banyak vitamin C, kulit jeruk pun memiliki kandungan yang sama tingginya. Kulit jeruk bisa memutihkan kulit wajah secara alami dengan cepat hanya dalam waktu 1 minggu. Siapkan kulit jeruk segar, lalu keringkan. Haluskan kulit jeruk yang kering hingga menjadi bubuk. Beri sedikit air agar mengental seperti pasta. Oleskan pada wajah, biarkan selama 15 menit. Bilas hingga bersih dengan air dingin. 13. Alpukat. Untuk ada yang punya kulit kering, masker alpukat sangat baik buat kulit. Selain dapat memutihkan secara alami, alpukat mampu melembabkan kulit wajah. Cara memutihkan kulit wajah dengan alpukat. Ambil 1-2 buah alpukat segar yang matang. Haluskan daging alpukat hingga menyerupai pasta. Campur dengan madu lalu oleskan pada kulit wajah. Diamkan selama 15 menit sebelum dibilas dengan air bersih. 14. Strawberry Buah strawberry bisa memutihkan kulit wajah secara alami jika digunakan secara rutin sebagai masker. Cara memutihkan wajah secara alami dengan buah strawberry. Siapkan 5-6 buah strawberry yang matang. Haluskan hingga teksturnya menyerupai pasta. Oleskan secara merata pada wajah dan diamkan selama 15 menit. Bilas hingga bersih dengan air dingin. Dengan gaya hidup sehat secara memutihkan wajah secara alami dalam satu minggu, memutihkan wajah tidak hanya bisa dilakukan dengan perawatan dari luar. Gaya hidup yang sehat dan teratur juga bisa membuat kulit wajah semakin putih alami dan sehat. Berikut gaya hidup sehat yang bisa memutihkan wajah dengan cepat. 1. Perbanyak minum air putih Jika ingin kulit yang tampak cerah alami dan sehat, cukupi kebutuhan air putih setiap hari. Setidaknya minum air putih 8 gelas sehari atau 2 liter. Air putih dapat mengeluarkan racun-racun dari dalam tubuh dan mempercepar regenerasi sel yang baru. Dengan banyak minum air putih produksi kolagen dalam kulit akan meningkat dan kulit akan lebih putih alami dengan cepat. 2. Tidur yang cukup Regenerasi kulit berlangsung pada malam hari mulai pukul 10 malam hingga 2 dini hari. Oleh karena itu, jangan begadang jika ingin kulit yang sehat. Tidurlah yang cukup di malam hari agar kulit cerah dan putih berseri alami. 3. Makan buah dan sayur Memakan banyak buah dan sayur mampu memutihkan kulit wajah secara alami dari dalam. Vitamin yang terkandung dalam buah dan sayur seperti vitamin A dan C sangat bermanfaat bagi kulit wajah agar tampak putih alami dengan cepat. 4. Olahraga teratur Olahraga memiliki banyak manfaat bagi kulit seperti mengencangkan dan mengecilkan pori-pori. Kulit yang sehat adalah kulit yang kencang dan awet mudah. Olahraga mampu meningkatkan metabolisme tubuh sehingga mempercepat pertumbuhan sel kulit yang baru. 5. Cuci muka sebelum tidur Mencuci muka sebelum tidur akan membersihkan kulit secara menyeluruh dan memaksimalkan regenerasi sel kulit nantinya. Jika Anda tidak mencuci muka sebelum tidur, maka pori-pori muka yang tersumbat oleh kotoran akan berkembang menjadi jerawat. Jangan menyentuh wajah dengan tangan-tangan kita adalah sumber bakteri yang sangat banyak. Setiap barang yang disentuh oleh tangan mengandung bakteri yang berpindah ke tangan kita. Menyentuh wajah sembarangan memindahkan bakteri di tangan ke wajah. Bakteri ini bisa membuat wajah kusam, kotor, dan berjerawat. Jangan mencuci wajah dengan sabun mandi. Sabun mandi berbeda dengan sabun wajah, meskipun ia memiliki manfaat untuk memutihkan. Kandungan pada sabun mandi malah akan membuat kulit wajah kering dan kusam. Pakai sabun mandi yang khusus untuk kulit wajah. Jangan terlalu sering mencuci muka. Salah satu kebiasaan buruk wanita adalah mencuci muka setiap kali merasa muka kusam dan kering. Padahal mencuci muka akan menghilangkan kelembaban alami kulit dan menyebabkan kulit semakin kering dan kusam. Cukup cuci muka dua kali dalam sehari yakni pada pagi hari dan malam hari sebelum tidur. Jangan malas membersihkan wajah setelah beraktifitas-aktifitas di luar ruangan membuat kulit terpapar berbagai macam debu dan polusi. Semua kotoran itu menempel di kulit dan bisa berkembang menjadi jerawat. Segera bersihkan wajah setelah Anda keluar rumah. Semakin cepat Anda membersihkan wajah, debu dan kotoran belum terlalu jauh masuk ke dalam pori-pori kulit. Jangan mengeringkan wajah dengan handuk. Mengeringkan wajah dengan handuk bisa merusak pori-pori wajah dan membuat kulit tertarik karena permukaannya yang kasar. Meski terasa menyegarkan, hindari mengeringkan wajah dengan handuk mulai sekarang. Keringkan dengan tisu atau biarkan wajah mengering dengan sendirinya. Jangan malas membersihkan makeup sebelum tidur. Makeup yang Anda pakai mengandung banyak bahan kimia yang tidak baik jika dibiarkan menempel di kulit terlalu lama. Segera bersihkan makeup setelah Anda sampai di rumah. Sekalipun Anda malas dan capek, jangan biarkan makeup terbawa tidur. Makeup tidak hanya membuat kulit kusam dan berjerawat, tetapi juga tidak baik untuk kesehatan secara keseluruhan. Demikian cara memutihkan wajah secara alami dalam satu minggu. Tidak hanya perawatan dari luar saja yang dibutuhkan, tetapi menerapkan pola hidup sehat sangat penting untuk kesehatan kulit. Selamat mencoba.